Belum maju tidak kasih jadwal liga yang benar, ya jangan salahkan polisi lagi gitu. Nah, kalau kita sudah kasih, ternyata masih ada isu-isu gelapangan, nah baru kita bisa bilang, ini ada apa. Dan Bapak Kapoli sudah siap memanggil seluruh kapol, kapol set, ketika nanti kita pakai liga. Ini Kapoli punya nyata. Jadi kita harus sama-sama. Menyelesaikan semua itu harus membentuk ini, ya bukan kerjaan di sini. Oke. Per, terkait dengan memakai STI, prosesnya kadang-kadang kita kerjaan. Kita ngomong liga. Mungkin ngomong liga, ngomong liga kan? Oke, yang gak ngomong liga nanti, yang liga. Perik, terkait presi kemarin, setelah rusuh dan keamanan kecolongan banyak player yang masuk ke studio. Kedepan, apakah akan lebih pengetah? Saya sudah bicarakan dengan liga dan ekspo. Saya ingin mengusulkan pengurangan poin ke depan. Jadi kalau ada sebuah kejadian di lapangan, apakah aturan yang ditakar, jangan main match fixing, kalau match fixing langsung 13 saja. Kalau ada match fixing ditangkap, itu langsung 13 saja. Dan wasit pemain hubungi semua. Tapi kalau ada problem lain seperti yang kemarin, kembali kita kurangin poin. Supaya apa? Klub dan supporter merasa punya tanggung jawab yang sama. Kan kalau klubnya kurang poin, rugi. Kayak kemarin Juventus, karena masalah administrasi yang support Juventus, ya marah ya, karena saya interdunan gitu. Kayaknya Juventus, kemarin pengurangan poin 15 poin. Karena ada apa? Administrasi yang disalahgunakan di mana ada sistem, akunting, pajar, dan lain-lain. Itu 15 poin. Artinya apa? Bisa kita melakukan sesuatu yang berbeda. Asal dari sekatangan. Dan beberapa klub saya telepon, mereka belum tertarik. Kenapa ini? Biar punya tanggung jawab sama-sama. Pihak keamanan punya tanggung jawab. Klub belum pertanggung jawab. Sahabat-sahabat supporter harus menjadi bagian. Jangan-jangan, tidak semua supporter, itu kan ada pokoknya. Nah, itu kita saling jaga. Tidak kasihan dong. Kalau supporter sudah mati-matian, membela timnya, tiba-tiba ada hal-hal yang tidak diinginkan, tiba-tiba poinnya dikurangin, jadi bagiannya apa? Tentu hal-hal yang tidak diinginkan oleh segera. Ini salah satunya. Belum menjadi keputusan. Jangan nanti ditulis, sudah diputuskan, salah sehat saja, belum keputusan. Tentu hal-hal yang tidak diinginkan oleh segera. menjelang apa? Sea Games. Supaya kita dipecah dunah sebagai bangsa. Gitu. Jadi jangan terpakan tadi propaganda dari negara lain yang tidak menginginkan tim nasional kita tidak berprestasi. Karena itu bisa mengganggu daripada pembicaraan kita dengan para pelatih kita. Sama, pelatih kita saling diadu. Kan ada. Padahal kecil berjelaskan. Dan sudah ada kesepakatan. Bukan tidak kesepakatan. Karena kemarin ada U20, kotsin fokus kepada U20. Habis itu asyaratius. Karena ini bersamaan kemarin, U20 yang masih games, makanya kita kotsin terasa. Kita beri kesepakatan. Kalau kotsin punya kembaran, mungkin kembaran kotsinnya ada kembaran, cuma satu. Dan waktunya ini merahkan. Gimana seorang bagi ini? Orang kemarin saja puji coba, ini pertama kali persiapan tim si games, kita mengundang tim asing. Kita sebagai apa? Walaupun tidak masuk nilai tim nasional, kan tidak masuk. Tetapi ini kan bisa mengevaluasi pemain. Itu pun dengan segala keterbatas kita, tidak semua pemain bisa bergabung pada saat yang tepat, kan? Karena lignya pusing mulai. Nah, itulah kenapa nanti tanggal 21, saya akan kumpulkan pelatih dan seluruh pemain tim si games untuk kita berdiskusi siang yang mengibatkan merah-merah putih dan yang bermain kan mereka. Nah, hal-hal ini kenapa saya sejak awal kembali membentuk badan tim nasional. Kan ada keputusan ekspos badan tim nasional. Nah, supaya ada peran tim yang khusus membangun persiapan tim nasional. Jadi, yang saya bisa jawab, pembagian tugas, kopsin, dan kopsin penas sudah disepakat ini. Kita harus selalu membantu sebagai kopsin. Tidak mungkin semua dikerjakan secara individu. Sudah jalan? Sudah jalan, dong? Sudah. Sudah disepakatin, dong? Sudah. Jadi, kurang apa pinta PSSI mendorong naturalisasi U20 secara proses hukum sudah disepakatan pada UPR. Sekarang proses lanjutnya dari Kementerian Guntang akan mengusurkan ke beberapa persiapan. Nah, kalau tiba-tiba ada individu individu yang berubah pikir karena satu dan lain halnya saya tidak bisa melakukan. Terus, kenapa kita salah? Orang kita proses sudah jalan. Mungkin, ya, ada pemikiran kita tidak jadi gitu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia sudah juga dipanggil tim nasional belakang. Atau mungkin ada hal-hal yang permintaannya tidak sesuai dengan aturan lain kita. Mungkin, saya tidak tahu. Ya, kan? Saya tidak menuduh. Kenapa media waktu itu pernah bicara angka ke saya di kuping saya? Setelah saya tidak pernah dengar. Ya. Ya, kalau megang merah putih merah putihnya dulu. Bukan ini. Merah putihnya dulu. Kalau memang tidak mau menjadi bagian merah putih saya tidak bisa melakukan. Ya. Tapi proses kita terlalu. Nah, terus kalau ditanya kok prosesnya nanti? Ini memproses. Ya. penduduk Indonesia itu 280 juta. Tidak mudah melakukan naturalisasi. Nah, karena itu kan di awal-awal saya bilang saya tidak pernah membedakan pemain naturalisasi secara status hukum. Kita dupung. Cuma waktu itu kan ada permintaan ini. Gimana nih supaya persaingan klub saya? Mau silahkan saja itu mah. Dinamika permintaan atau keputusan itu mereka tidak. bahwa kita mengakui semua naturalisasi main dilih dia selesai kan? Nah, dinamika ini yang memang terjadi disetapun nggak apa-apa. Yang penting kita apa? Sebagai proses kita bekerja terkenal, transparan dan ada hasilnya. Sama. Proses naturalisasi kita dorong. Udah nepat kok. Udah diputuskan oke. Nah, tapi kalau individu saya tidak bisa komen. Seperti apa. yang mau nanya pertanyaannya? Pertanyaan bagi ambil? Dua, tadi dua tanya. Yang lain. Yang lain. yang rencana membuat tim junior dimasuk ke Liga 1 itu bagaimana? Apakah? kita sedang bicarakan dengan pihak bayang dengan pemiliknya bahwa kalau U20 U22 itu menjadi tim-inti masa depan tim nasional kita kalau ada beberapa pemain yang belum punya klub atau memang klub pikir oh, di klub saya belum tentu tim junior pun dimain bisa dimasukkan ke tim ini karena supaya mereka punya seleta-leta latihan yang benar jam pertandingan itu perlu dalam meningkatkan prestasi dan kualitas berarti gak di buat tim yang baru? berarti gak di buat tim yang baru dan masuk turun? oh, bisa berarti berarti liganya jadi klubnya tambah ya kan? sekarang di Liga saja sudah berapa belok? 18 kalau tambah 1 aneh 18 18 aja masih bingung itu jadi 18 kita pakai 1 atau ada paradigma yang sama di dunia olahraga lain contohnya bola paskel ya ada apakah itu bagus ya kita review buat risetak bola bagus atau tidak? dan kita sedang dicarakan dengan pihak bayatara dengan pemiliknya bahwa kalau U20 U22 itu menjadi tim inti masa depan tim nasional kita kalau ada beberapa pemain yang belum punya klub atau memang klub pikir oh di klub saya belum tentu tim junior ini main bisa dimasukkan ke tim ini karena supaya mereka punya selenta-lenta latihan yang benar jam pertandingan itu peranye dalam meningkatkan prestasi dan kualitas sekarang di liga saja sudah berapa klub 18 kalau tambah satu 18 saja 18 saja masih bingung jadi 18 kita pakai satu untuk ada paradigma yang sama di dunia olahraga lain contohnya bola paskel ada apakah itu bagus ya kita review buat di sepak bola bagus atau tidak kita bisa gak bisa bilang salah dan benar ditaruh dulu dibentuk dulu nanti kita lihat hasilnya bagus atau tidak bagus dan kita juga sudah melakukan banyak hal primavera kirim untuk buat kirim garuga selek apa segala luar biasa inovasi kita nah mungkin mesti ada hal yang baru juga kita lakukan terobosan salah satunya yang membentuk tadi tim itu di sebuah tim U20 U22 memang yang punya club ataupun club-club yang merasa lebih baik dititipkan disini karena mungkin jam terbangnya kalau di clubnya mungkin mainnya sedikit mungkin saya gak tahu karena masih-masih club punya kebujan nah ini yang kita mau siapin supaya jatah panjang supaya prestasi kita bisa lebih baik karena kita punya blueprint 2004 gak gampang mencapai blueprint masih kan kemarin peran peran musim itu kita sedang ditutup kan kemarin ini budget budget dan jadwal pertandingan nah kemarin kita putuskan ada dari Liga 3 24 tim ada lagi sorry Liga 3 28 tim mereka akan membuat sebuah turnamen karena musim kompetisi yang lalu sempat tertunda dan itu juga bukan siapa 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 nah sekarang kita mempikir supaya turnamen ini supaya mereka punya persiapan supaya bisa main Liga 2 nanti di bulan kalau masalah September Oktober nanti belum putus itu lalu Liga 3 sebelumnya sedikit nah ini diisi supaya mereka punya persiapan karena supaya pembinaan itu kan harus merata dari Liga 3 2 tanpa memaskan Liga 1 terus nah pembinaan lebih mudah harus disiapkan juga itu yang kita mau rapikan semua Ok cukup ya makasih Terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.